Mbab 30 Permainan Istri Indria membuka pintu secara berlahan. Ternyata tidak terkunci, tetapi suaminya juga tidak terlihat. Pikirannya menduka mungkin Yongki tengah mengurung diri di kamar karena tadi dimarahin habis-habisan oleh Aba dan Umi. Indria masih mencoba menenangkan detak jantung yang tidak beraturan. Dia takut jika tiba-tiba muncul Mas Yongki. Sedangkan dia belum-belum selesai merangkai setiap kata yang ingin diucapkan. Indria melewati kamar suaminya dengan perlahan. Terdengar musik sedih yang mengalun. Indria cukup heran, sebab selama ini suaminya bukan tipe lelaki yang melo. Paling dia tengah bersedih. Sebab cinta marah, batin Indria menahan kesalahan. Kemudian Indria berniat mandi air hangat. Dia merasa tidak enak dan harus mengganti pembalu juga. Dia terus merenuh, memikirkan langkah apa yang harus dia pilih untuk ke depannya. Indria sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia baru saja merasa nyaman memiliki mertua yang begitu baik. Tetapi, di sisi lain dia tidak bisa menoleransi suaminya yang sama sekali tidak menghargainya. Indria menangis. Dia ingin menghabiskan seluruh air matanya hingga nanti bisa berhadapan dengan sang suami penuh ketangguhan. Aku tidak boleh lemah. Sekalipun aku perempuan juga tidak mau ditindasin enaknya. Batin Indria bertekad. Di sisi lain, Yongki merasa lapar. Tetapi malas untuk makan dan tidak berselera sama sekali. Andai waktu bisa diputar, Yongki ingin dia memperbaiki semuanya. Belum lagi kedua orang tuanya yang sampai mengusir itu sangat menyedihkan. Musik Melo yang diputar telah usai. Berganti dengan musik rock yang malah menabah otaknya pusing. Yongki mematikan musiknya dan berniat ingin mencari Miftah untuk meminta saran dan bantuan. Tetapi kupinya mendengar gemerijik air. Yongki tahu, jika pasti itu sang istri. Dia langsung berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar istrinya. Indria, tolong buka pintunya. Teriak Yongki penuh harap. Tetapi belum ada respon. Yongki duduk sambil bersandar pintu. Menunggu sang istri selesai mandi. Indria, kamu masih mau pulang ke rumah? Berarti kamu masih ingin memberi aku kesempatan? Batin Yongki percaya diri. Yongki duduk merenung tak berdaya. Memainkan jemarinya seperti orang bodoh. Dia tidak menyangka jika abah dan istrinya bisa tahu dengan cepat mengenai pertunangan palsu itu. Semua menjadi kacau dan berantakan. Yongki sendiri sampai bingung bagaimana cara menjelaskan pada Indria dan kedua orang tuanya. Setelah menunggu cukup lama, Yongki mendengar langkah kaki yang baru keluar dari kamar mandi. Dia berdiri dan mencoba mengetuk lagi. Indria, Indria, tolong buka pintunya. Ada hal penting yang mau aku jelaskan. Pinta Yongki. Di dalam kamar, Indria terkejut. Sebab suaminya sudah tahu akan ke pulangannya. Tetapi dia saat ini hanya memakai handuk. Tentu saja memilih untuk segera memakai pembalu dulu biar aman. Sedangkan Yongki yang tidak sabaran terus mengetuk pintu dengan tenaga yang cukup kuat. Mengakibatkan suara yang sangat berisik. Indria tidak tahan lagi. Masih memakai handuk. Membuka pintu. Mas, aku mau pakai baju dulu. Sergah Indria kesal. Yongki mengangah. Kedua bola matanya hampir loncat. Melihat kecantikan sang istri. Seluruh tubuhnya menegang. Otaknya blong tidak berfungsi. Indria juga merona merah. Dia sangat malu sekali. Karena untuk pertama kalinya memperlihatkan sebagian tubuhnya pada lelaki. Tidak apa-apa. Yongki masih menjadi suaminya dan tidak berdosa. Andaikan memperlihatkan semua tubuhnya. Hanya saja, Indria ingin memberi pelajaran. Jika dirinya tidak buruk rupa untuk membalas semua penghinaan selama ini. I-i-i-iya. Aku tunggu. Jawab Yongki tergagap. Tunggu di ruang tamu. Aku juga ada hal penting yang mau aku bicarakan. Jawab Indria tegas. Setelah pintu tertutup. Keduanya sama-sama memegang dada mereka. Debaran cinta bercampur luka menggerokoti seluruh raga. Yongki semakin sadar. Jika dia mencintai Indria. Begitu pula sebaliknya. Hanya saja, Indria masih tidak ingin menyerah begitu saja. Dia tidak mau cika mencintai karena fisiknya saja. Indria ingin membuat sang suami mencintai dia dan segala kekurangannya. Indria kemudian memakai gaun mini. Tak lupa make up yang cukup tebal seperti sinta. Indria juga menggerai rambutnya. Yongki duduk di ruang tamu. Kepalanya tidak bisa berfungsi lagi. Ketika mengingat sosok Indria yang secantik bidadari. Kulit mulus. Tubuh ramping. Segala hal pada Indria begitu indah. Dan tampak sempurna. Penyesalan demi penyesalan terus menyiksanya. Andai waktu bisa diulang. Dia ingin mencintai Indria sepenuh hati. Tidak bisa dipungkiri. Jiwa lelakinya bangkit. Tubuhnya menegang. Keringat dingin membasahi peluhnya. Yongki adalah lelaki normal. Tetapi, biasanya dia masih bisa mengendalikan diri. Walau dikuda sinta sekalipun. Tetapi, kali ini berbeda. Yongki sungguh ingin memiliki istrinya seluruh jiwa raka. Yongki sudah berhalusinasi menjelajahi setiap kulit mulus sang istri. Astaga. Ada apa dengan otakku? Indria sedang datang bulan. Andai kan tidak juga belum tentu dia langsung mau. Yang pertama, aku harus meminta maaf dan berjanji berubah menjadi suami yang baik dulu. Aku harus bersabar soal itu. Batin Yongki. Tidak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ada panggilan dari Miftah. Ada apa, bro? Kejadian tadi diunggah oleh salah satu tamu. Memang belum viral, tetapi aku takut akan segera viral. Ya ampun. Mif, aku minta bantuan kamu. Aku mohon jangan sampai video Indria yang tanpa hijab sampai tersebar luas. Iya, aku tahu. Aku sedang mencari siapa pelakunya. Dan bagaimana kamu dengan Indria? Aku sedang menunggunya. Ingin meminta maaf, Mif. Malam itu tidak seperti yang kamu duka. Pertunangan itu hanya sandiwara. Dan besok aku putus dengan sinta. Kamu yang terlalu bodoh. Sudahlah. Sekarang yang penting hilangkan dulu video itu. Terima kasih atas bantuan kamu ya. Kalau Indria tidak mau memaafkan kamu dan minta cerai tolong kabari aku ya. Aku ingin mengejar Indria. Yongki menutup telpon cukup kasar. Ucapan terakhir dari sahabatnya membuat dia gelisah. Kini semua tahu betapa cantiknya Indria. Berpendidikan tinggi. Pemwaris tunggal pengusaha sukses. Hafal Al-Quran. Dan sangat berwibawa. Lelaki mana yang tidak akan terpikat. Ah, Yongki. Kenapa kamu dulu begitu bodoh sih? Teriak Yongki memegang kedua kepalanya yang terasa sakit. Kemudian Indria muncul. Yongki kali ini dibuat lebih gila lagi. Indria? Kamu? Yongki tidak mengira jika istrinya berdandan seperti itu. Memang sangat cantik dan seksi. Tetapi entah kenapa dia tidak rela. Yongki sangat tidak rela apalagi kecantikan itu dilihat oleh orang lain. Yongki ingin menikmati keindahan istrinya seorang diri. Dia menginginkan istrinya memakai gamis dan cadar seperti biasanya. Jika di tempat umum. Kenapa mas? Apakah kamu senang jika aku berdandan seperti ini? Cantik dan seksi seperti Sinta bukan? Lalu apakah kamu akan bangga memiliki istri yang berpakaian terpuka ini? Lalu memamerkan ke semua orang. Tanya Indria dengan senyuman simpul. Yongki gemutar. Lututnya lemas. Tatapan mata Indria yang tajam. Serta senyuman yang manis justru terasa menakutkan. Mas, apa setelah aku begini baru kamu mau mencintaiku? Lalu jika aku sudah tua, kulit keriput, rambut beruban, cintamu juga akan luntur. Kemudian mencari gadis muda yang cantik lagi. Begitukah cinta arti cinta bagimu? Sindir Indria lagi. Yongki melangkah maju ingin memeluk Indria dan menutupi seluruh tubuhnya agar jangan sampai ada serangga kecil sekalipun melihat istrinya. Tetapi tangan Indria langsung maju dan menyetap langkah Yongki. Berhenti. Jika kamu maju selangkah, maka aku juga akan mundur selangkah. Duduklah dan kita bicara baik-baik selah Indria tegas. Yongki menciut nyalinya. Setiap ucapan dari mulut sang istri seperti petir yang membuat dia tersengat. Terima kasih telah menonton! istyotzin. Terima kasih telah menangkah. Terima kasih telah menonton. Silah menörjengcios. Silah mencre Valve Team allowed kit. Silah menarlo. Silah men shamelessών. Silah menangkah